Jalur Laut Aceh Selain memperkuat wilayah teritorial laut Indonesia, patroli yang bekerja sama dengan negara Thailand juga mencegah masuknya barang ilegal ke Indonesia serta peredaran narkotika jalur laut yang marak terjadi di wilayah Aceh. Komandan KRI Tegu Umar 385, Letkol Laut P Faisal Yanova Tanjung mengatakan selama patroli sektor penegakan kedaulatan keamanan di wilayah kelautan, pihaknya melihat berbagai kerawanan di jalur laut Aceh. Kondisi ini karena dipengaruhi geografi Aceh yang berbatasan dengan sejumlah negara lain. Kalau temuan atau titik rawan yang diperketat semuanya rawan. Karena akses keluar masuknya Indonesia, terutama daerah Aceh ini sangat rawan. Karena berbatasan langsung dengan beberapa negara yang berada di utaranya kita. Faisal menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Gus Pula Kuarmada I untuk peningkatan pengamanan jalur laut di titik rawan tersebut. Pihaknya akan melakukan operasi ini selama satu bulan hingga tiga bulan. Sebelumnya, KRI Tegu Umar merupakan salah satu unsur striking force jenis parhim di jajaran Satkor Kuarmada I. Kapal ini didesain untuk peperangan anti kapal selam di perairan dangkal serta meriam anti serangan udara dan kapal permukaan. Dari kota Lokseuma, WAC, Trivani, kantor berita antara mewartakan.